Halo Sobat Sosial, kali ini ada kabar yang sangat bahagia bahwa saat ini pihak Bang Himbarat telah menurunkan nama-nama calon KPMPKH yang statusnya sudah siap untuk membuka buku rekening secara kolektif dalam hal ini Burekol Nah, di wilayah mana kira-kira nama-nama tersebut diturunkan simak terus informasi ini sampai tuntas dan silahkan cek namanya di sini jangan di skip sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya sangat luar biasa tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpa dari Tuhan yang Maha Kuasa Amin Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi gembira bagi calon KPMPKH yang sudah divalidasi pada bulan Januari-Februari di tahun 2021 bahwa saat ini nama-nama tersebut telah diumumkan dan telah diturunkan langsung oleh pihak Bank Himbara yang sudah siap untuk melakukan pembukaan buku rekening secara kolektif itu artinya calon KPMPKH tersebut itu sudah siap untuk segera melakukan pencairan Nah Sobat Sosial, sebelum saya melanjutkan informasi ini bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini sangat bermanfaat silakan dibagi ke media sosial yang lain baik itu media Facebook, Whatsapp, Instagram, dan sebagainya Nah bagi Sobat Sosial yang merasa ingin bertanya di video tersebut silakan Sobat Sosial bertanya di kolom komentar sehingga kami akan jawab lewat chat juga bisa langsung menjawab lewat video-video yang terbaru Nah bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih saya akan melanjutkan informasi ini Nah Sobat Sosial, pada video sebelumnya saya juga telah memberikan informasi terkait penghapusan e-warung atau agen bank dalam hal ini e-warung yang akan dihapus oleh Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini Nah pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Sosial dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI disana beliau menyampaikan terkait izin untuk melakukan penghapusan terhadap program e-warung yang selama ini menyeluruhkan program bantuan pangan dan dengan berbagai macam alasan itu disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial terkait kinerja dari e-warung sendiri dan itu di cross-check langsung oleh Ibu Menteri Sosial dalam hal ini soal masalah harga yang berbeda-beda di setiap e-warung tentunya Nah saya kira itu informasi yang sudah saya sampaikan pada video yang sebelumnya juga perlu diklarifikasi bahwa terkait informasi bantuan pangan non-tunai yang akan dicarikan secara tunai itu tidak semuanya 100% KPM BPNT akan tetapi hanya KPM kategori yang tempatnya atau wilayahnya itu jauh dari akses pelayanan program e-warung dalam hal ini penyalur sembako sehingga KPM tersebut akan disalurkan dalam bentuk uang tunai akan tetapi tetap berjanji untuk membelanjakan dalam bentuk bahan pangan seperti sumber vitamin protein nabati hewani dan juga karbohidrat yang akan dikawal langsung oleh pendamping BPNT dalam hal ini TKSK dan juga akan mengisi format pernyataan yang mengatakan bahwa sudah diterima uangnya dan akan membelanjakan uang tersebut dalam bentuk pangan yang telah ditentukan selanjutnya terkait dengan calon KPM PKH yang divalidasi pada bulan Januari Februari tahun 2021 bahwa hari ini itu merupakan kabar yang sangat gembira dan nama-nama yang sudah siap untuk melakukan buka rekening secara kolektif di Bank Himbara dalam hal ini Bank Meri itu sudah diturunkan nama-namanya kepada pendamping PKH masing-masing dan nama-nama tersebut ada di wilayah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan ada beberapa kecamatan yang nama-namanya itu sudah lolos untuk termin 1 sampai termin yang ketiga dan tentunya ada juga beberapa nama-nama yang tidak lolos dikarenakan beberapa hal nah saat ini di daerah dampingan kami juga sudah berkoordinasi dengan petugas Bansos yang berada di Bank bahwa kami akan melakukan proses penyaluran buku rekening itu mulai minggu depan itu sudah akan diseluruhkan dan di daerah yang lain di Kabupaten Poso di kecamatan yang berbeda juga mulai dari kemarin sampai saat ini itu sudah dilakukan proses pembukaan buku rekening secara kolektif dan juga sudah mendapatkan uangnya dan telah dinikmati oleh calon keluarga penerima manfaat program keluarga harapan nah bagi sobat sosial yang tentunya kemarin sudah dilakukan validasi segera bertanya kepada pendamping PKHnya masing-masing atau juga bisa lewat desa untuk mengecek apakah namanya itu sudah masuk dalam status lolos untuk melakukan buka buku rekening secara kolektif atau tidak jadi disana sobat sosial bisa langsung bertanya kepada pendamping PKH atau juga kepada pihak desa jika misalnya sudah dilakukan konfirmasi oleh pendamping PKH masing-masing nah bagi sobat sosial yang mungkin namanya belum ada atau belum masuk silakan juga langsung bertanya apa yang menjadi penyebab masalahnya sehingga bisa mendapatkan langsung informasi dari pendamping PKHnya masing-masing dan bagi sobat sosial yang mungkin namanya belum ada mungkin bisa menunggu lagi karena saat ini nama-nama tersebut diambil dari termin 1 dan termin yang ketiga sehingga kemungkinan masih akan ada beberapa nama-nama susulan yang akan lolos untuk membuka rekening secara kolektif nah sobat sosial inilah informasi terkait kabar gembira untuk calon KPM PKH yang divalidasi pada bulan Januari Februari tahun 2021 dan bagi sobat sosial yang sudah lolos menjadi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan kami ucapkan selamat dan silakan dimanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya dan untuk pemanfaatannya nah inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua terima kasih salam sosial dan salam PKH selamat menikmati terima kasih